Intro Petugas Koramil 1703 Banjarmasin Barat, tengah Wanpelindo 3 Banjarmasin, berupaya menjaga protokol kesehatan bubuhan penumpang baik nang naik maupun turun melalui terminal induk pelabuhan Trisakti Bandar Masih, Banjarmasin. Sebelum berangkat, calon penumpang nangkada mengatongi hasil rapid antigen diminta menjalani tes genosa COVID-19. Ternyata dari 89 sampel genosa calon penumpang, terdapat 9 orang hasilnya positif. Petugas Koramil 1703 Banjarmasin Barat, tengah Wanpelindo 3 Banjarmasin, berupaya menjaga protokol kesehatan bubuhan penumpang baik nang naik maupun turun melalui terminal induk pelabuhan Trisakti Bandar Masih, Banjarmasin, malam Rabu 18 Mei 2021. Ini berkaitan dengan mulai meningkatnya keberangkatan setelah berakhirnya larangan mudik yang telah ditetapkan pemerintah. Petugas keadaannya melakukan pemeriksaan prokes di terminal tunggu keberangkatan, namun jua pada bubuhan sopir truk pengangkut barang tujuan Banjarmasin. Kabit lalu lintas wanangkutan laut KSOP kelas 1 Banjarmasin, Adria Wan, Weta Kwani Prima TV, memadahkan, sebelum berangkat, calon penumpang menang kadang mengantungi hasil rapid antigen meminta menjalani tes genosa COVID-19. Ternyata dari 89 sampel genosa calon penumpang, terdapat 9 orang hasilnya positif. Sehingga kesembilan penumpang tersebut ujar Adria Wan kadang diperkenankan untuk berangkat. Ini sudah ada sekitar 120 penumpang ya, yang terdata dengan tadi pemeriksaan genosa sudah 89. Dari 89 itu ada 9 yang hasil genosa yang positif, jadi mereka dipulangkan di seluruh mandiri, tapi mereka katanya mau tesatigen ya silahkan kita persilakan. Hari ini sudah cukup signifikan Pak ya, lumayan untuk menaikannya. Kalau prediksi dari berdasarkan perhitungan dari masa pengetatan mudik, dari mulai tanggal 28 sampai tanggal 11 kemarin, itu ada sekitar penumpang yang menaik dari pelabuhan Trisakti. Berdasarkan rekapitulasi dari hasil pengetatan mudik, diprediksi arus balik dan akan berangkat dari pelabuhan Trisakti Bandar Masih mencapai 2.607 orang, sementara anak kembali dari luar daerah mencapai 1.828 orang.